Hai bahan-bahan nah kali ini saya mau bikin vlog jalan-jalan sore keliling Sidoarjo Oke ini saya ini saya gunakan ini manual transmission tahun 2012 Oh ya saya mau maafkan kameranya posisinya politik soalnya agak lompat seadanya yang mungkin kedepannya yang posisi landscape biar sudah mandaknya bisa makin luas selamat berhormati perjalanan di depan DTC amatnya ini teman-teman yang mainkara dimasukkan kemudian tadi yang dikirimkan di Kudamuyo yang ditutupnya oleh lantas kelas bersik Pak Santos terima kasih tadi melihat ada mungkul Afrio bener-bener kerempat mobil kawan ini bisa langsung menggabung ke Suara Surabaya bisa kami datang nanti Pak Pemulyo geregis pacat total Pak Afrianto Pak Cendika ini di bersama Pak Pemulyo Pak Pemulyo sudah bekerja dengan pengas panggang di tol ke-6 dari arah panjang ke Gersik menuju depan ya kemudian JPM menuju tol manyal juga ada truk mungkul karabahan pecah Ibu Lusin berada kecelakaan di tol Surabaya Malang ke 747 tapi sudah dapat tugas dari informasinya Oke baik terima kasih coba kita akan tunggu sambungan kembali ya bersama dengan rumpu yang Lina kawan yang berpikir sepak menyatakan soal kegiatan operasi Pemulyo 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 2021 nah ini kayaknya sudah berjalan saya melalui sebuah Lina sudah sambung kembali gue Lina Oke jadi kita masih menanyakan juga SR Paul Center yang bisa dihubungi untuk kawan-kawan jadi gak perlu rasa gak perlu kawan-kawan jadi gak perlu kakut ya kalau memang menemukan kejadian-kejadian kriminalitas di sekitar milayaan dan lain-lain dan segala macamnya untuk dilaporkan untuk dilaporkan langsung ke perhormatan surat kalian gue Lina sudah dengar suara saya enggak bunyi oke ya oke sudah lebih oke bu serialnya oke oke sih maaf enggak enggak apa-apa bu ini kalau kecanggihan teknologi itu memang ada plus minusnya mau enggak bu tadi dilanjutnya untuk yang satu pasang ya seperti apa ya ya eee disitu sepulsa itu dilaporkan dilaporkan saya dengan sambungan eee terputus ternyata sambungan saya dengan Bu Herlina coba deh nanti kalau misalkan bisa sambung lagi kita ngobrol ya dia kurang dikit juga dan saya juga pengen tau seperti apa nih dari kegiatan operasi semerunya sambung lagi Bu Herlina sudah oke ya bu kita coba Bu Herlina apa masih di beli oke enggak apa-apa bu enggak, oke Mongok gimana, gimana bu tadi lanjutnya silahkan Iya, iya, dengan telepon ke 1.1.0 nanti bisa diarahkan, misalkan saja, wah saya tak hilangkan sepeda motor, apa sih yang harus saya bawa ke nanti saya melaporkan, gitu-gitu, ya kan Bisa saja, misalkan saja, mungkin pemilikan, bisa saja seperti STNK, atau TVK, itu bisa saja hanya untuk kopi saja untuk sebenarnya, ya Baik, terkait dengan laporan-laporan kan, mungkin sejadian, atau butuh informasi apa, begitu-begini Bisa saja, saja laporan tentang terjadinya lakalantas, mungkin, mungkin, di sana ada lakalantas di sini, nanti akan satu-satu pasar yang akan menghubungi petugas kami, jangan jadi lapangan Untuk menuju ke lokasi yang dilaporkan ya, Bu, ya? Terjadinya, iya, 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 iya Oke, baik, nah, terakhir, Bu Harlina, saya juga pengen tahu nih, harapan Bu Harlina sendiri, dengan adanya kegiatan operasi Pina Kusuma Semeru 2021 kepada masyarakat, lu ases-sesnya di Surabaya untuk Jogos, Surabaya, bareng, mau nggak, Bu Harlina? Iya, Kak, jadi, ini memang momen pemiliknya ya, Pina Kusuma ini memang di akhir tahun, jadi, harapannya adalah bahwa dengan keterbatasan kita yang sekarang ini bahwa setelah kegiatan masyarakat yang mungkin satu bulan lalu itu dilakukan karena sekarang juga ada kegiatan yang akan menjadi ekornya Kita melakukan operasi ini untuk menekan, tadi sasaran-sasaran padanya Trinani sebelum melihat kita karena kalah-lamahan nggak ada dan sebagainya, sehingga harapannya di akhir tahun kejadian atau menekan pengangkutan, hentika ada kelaikan Iya Dan, penanganan covid dikitaan, khususnya Pina Surabaya ya, sehingga tegus, penangkutan pasien mau Maka sudah menigal, sudah relatif bagus, mbak, turun. Nah, ini tadi sudah angkuh, 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 angkuh. Karena ikan COVID-nya juga tidak sedikit, ikan seperti ini. Berarti, Pak Surabaya sudah berada pada penanganan COVID-nya sudah bagus. Masyarakat juga harus tetap proses, ya. 6M-nya harus tetap dilakukan, kemudian senjata kita, masker dalam vaksin harus penuhi, mbak, ini gue juga, ya. Ya, kami untuk vaksin masih mudur-mudur ke sekolah-sekolah, mbak. Ini rencananya yang kita akan lakukan, apa namanya, penyeluhan ataupun memberikan jembalan kepada sekolah-sekolah, mbak. Kita juga memperoleh vaksin, mbak. Jadi, seperti itu. Jadi, sudah sekali berjaya, juga sasaran bisa dilakukan penyeluhan. Dan juga melakukan vaksinasi kepada siswa-siswa yang masih ingin ada yang berhubungan. Sudah sesungguh aja, mungkin sebenarnya. Oke, baik. Semoga kegiatan ini juga semua berjalan dengan lancar. Mulai hari ini sampai 8.11 nanti, ya, bu, ya. Dan akan kekejakan di Surabaya. Benar-benar kita turun semuanya sampai di hujung akhir tahun nanti. Iya, mbak. Terima kasih, Mbak. Salam untuk semuanya. Salam sihat selalu. Salam selalu. Terima kasih, Bu Herlina. Serasa pendidikan saya. Dari hal juga salam untuk kawan-kawan di Purwadu Surabaya. Bersama-sama dengan saya, Kawan Malwesum, AKBP Herlina, SIKMH. Asap Timmas, Purwadu Surabaya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lintasan informasi suara Surabaya. Lintasan informasi suara Surabaya. Selamat pagi dari tim Redaksi. Saya Budilak selalu di Buku 5. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Pembatang Kabar Operasional Bandara Jendral Besar Sudirman, JBS Bunga Liga berhenti. Ganjar menjelaskan. Kedalanya saat ini penerapan aturan PCR test untuk penumpang pesawat. Sebelumnya, Beredar Kabar, Mas Kabel Sidiling sudah tidak mulai di penerbangan di Bandara Jendral Besar Sudirman, JBS Bunga Liga. Gambar di Batas Sidiling dan Bandara JBS Bunga Liga. Sampai saat ini, Mas Kabel dan Bandara masih beroperasi normal. Kabel dan Industri Indonesia Kadin membeberkan potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di negara kawasan-kawasan Muka Pasifik mencapai 440 juta dolar atau setara 6,38 triliun rupiah pada 2040. Hans Lukiman, anggota Kadin Indonesia mengatakan sektor ini punya permintaan yang sangat tinggi, khususnya pada sektor wisata kelas atas atau high-end luxury tourism. Indonesia yang sedang mengembangkan hal serupa menurut Hans, juga punya peluang bagus untuk dikembangkan di wilayah Samukra Pasifik. Karena bangsa pasar kelas atas ini bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding budget travel. Kapal Induk yang menjadi armada terbesar Angkatan Laut Australia, HMAS Canberra, tadi tiba-tiba di pelakuan Tanjung, Rio, Jakarta. Kedatangan kapal disambut Marsimba, tadi dimasukkan Angkatan Laut Indonesia. Penny Williams, Duta Besar Australia di Indonesia mengatakan, kunjungan kapal HMAS Canberra ini sudah dibagian dari agenda Indo-Masifik dan dia form IB 2021. Menurutnya IB 2021 dipelang untuk meningkatkan kerjasama kedua negara. Dari informasi olahraga, Keduangan Marathon Beijing, yang akan dibilar agar pekan ini, dimastikan akan ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Tadi tiap penyelenggara menyebut, ini sehubungan dengan upaya Cina memenangai virus Corona dan membalikan 0 kasus COVID-19 menjelang Olimpiade musim dingin 2022. Hari ini, Cina melaporkan 39 kasus baru domestik untuk kurang lebih 100 hari sampai dimulanya Olimpiade. Sekolah peturis diduga jadi penyebab meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang sebelumnya diklaim 0 kasus. Informasi terakhir kawan, Indeks Hang Seng-Longkong ditutup 0,020% menjadi 26.132. Indeks Nikal Jepang 0,071% jadi 28.800. IHSG di Pursa Efek Indonesia 0,027% jadi 6.625. Sementara pembantau CRPC nyalak pukul 5, posisi rupiah ada di 14.155 per dolar Amerika. Jepang 5,840. Jepang 5,840. Jepang 5,840. Jepang 5,610. yang di seberan jalan itu, bukannya mobil Adit mana? iya iya Deh, apa lagi ya? di luar ya Deh, tadi tuh anak dikasih tau gak denger sih mana yang dari dulu sudah di bilang kalau pilih Oli jangan asal emang semua Oli gak sama banget ya? iya pasti beda lah gue semua mobil ini pake Oli apa? aku sih pakenya Oli mobil Edeos S.A.E di bawah itu jangan menulis dan ini Oli buat mobil bahan bakar bensin ya negara pake Edeos jadi kuat banget dan gak cepet ngambeng di kondisi lalu lintas pada dan pacar udah gitu bisa bikin ear bensin lagi iya ya ini bicaranya apa keluar tau ternak gini apa tau barikanya? ini rauh aku mau coba pake Edeos, ah iya boleh Edeos mobil dulu, taruh di polisis iya juga ya Edeos, Juven's No.1 Oil Company S.A.E iya oh gimana mau bangun? eee udah tuh sebentar doang sembuhnya besok bersih bersih lagi udah ada di rumah gue kayaknya gak beres nih udah lah ya sudah belum buat apaan di rumah gue udah ada ventilasinya tapi lu malahnya juga untuk ventilasi aktif untuk mendapatkan udara yang lebih segana bersih lo penyasaran yang bagus nggak? nih, Exosven KDK, pelopor Exosven pengaman di Jepang pengalamannya udah dari tahun 1969 hemat listrik, suara motor yang halus, dan daya hisamnya cukup utuh di antarangan listriknya aman banget Exosven KDK udah ada thermal fuse-nya, atau sea cream pengaman panas semua produk KDK telah lulus sertifikasi SNI dari lembaga SNI yang terpercaya keren, tapi... tapi aman lagi ventilasi dompet kue juga nggak bener nih, lo bisa ituin nggak? nih, misi takut apa aja yang banyak, GDK solution to your ventilating system ayo pakai maskernya maju pakai maskernya ingat sehat, ingat maskernya masing-masing, masing-masing ke sini tak ulang ngapain ini kondisi dengan tepung Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton